Pemirsa PT. PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menggelar lepas sambut General Manager PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur. PT. PLN Induk Wilayah NTT menggelar lepas GM PLN Wilayah NTT yang lama, sambut GM PLN Wilayah NTT yang baru di salah satu hotel di kota Kupang. General Manager PT. PLN atau Persero Unit Induk Wilayah NTT Ignatius Rendroyoko menggantikan Kristiyono. Kristiyono dipindah tugaskan sebagai GM UIW Sulu Tenggau. Menurut GM yang lama, Kristiyono bertugas di NTT adalah sama dengan berwisata karena NTT tempat tujuan wisata. Itu sebabnya kemanapun bertugas di NTT sama saja dengan berwisata. Keindahan alamnya, keindahan kainnya, budayanya, termasuk susah sinyalnya. Jadi ini daerah memang menurut saya, saya bicara dengan teman-teman, waktu itu kenapa kita harus bingung dalam tempatan di NTT? Orang Jakarta ingin wisata ke NTT, dia harus keluar guit banyak. Kita bekerja di daerah tujuan wisata. Jadi setiap perjalanan kita selalu wisata. Sementara itu, GM PT PLN yang baru Ignatius Rendroyoko mengatakan sangat berterima kasih atas kerja keras GM yang lama. Dan Ignatius siap untuk melanjutkan kerja GM yang lama. Ignatius juga meminta dukungan dari segala pihak terkait dalam membantu melanjutkan kerja GM yang lama. Semoga suatu kesempatan besar untuk kami untuk meneruskan apa yang sudah dirintis dengan sangat baik oleh Pak Kristiano. Beliau sudah membuat suatu teladan, suatu karya, suatu proses bisnis, suatu habit yang baik untuk PLN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ke depan. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan oleh PLN sendiri. Karena dalam membangun sesuatu, khususnya untuk negeri, negeri tercinta Indonesia, dalam hal ini wilayah Nusa Tenggara Timur, Tanah Robomora, Tentu saja kami sangat mengerti bahwa kami membutuhkan bantuan juga dari Bapak, Ibu, teman-teman di PLN yang lain yang ada di sini juga, Dari mitra kerja, dari semua instansi pemerintah dan swasta, dan juga rekan-rekan media. Sehingga semua yang kita gariskan, yang kita laksanakan akan sinkron, akan sinergi, akan terintegrasi menjadi suatu karya yang betul. Diharapkan dengan adanya pimpinan yang baru ini, seluruh masyarakat NTT bisa menikmati pelayanan kebutuhan listrik.